Hai Fluffies ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Fluffy Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sarapan yang simple banget untuk anak-anak di rumah ini resepnya itu gak pedih sama sekali jadi nanti anak-anak pasti suka ini kita akan pakai bahan dari dada ayam ya ini dada ayamnya aku siapkan sebanyak 1 kg ini dadanya besar banget hampir 1 kg kemudian dadanya akan kita potong tipis-tipis setipis mungkin supaya nanti lebih cepat empuk dan anak-anak lebih gampang untuk maamnya ini sudah selesai kita potong-potong semuanya sekarang kita letakkan dulu dalam mangkuk atau wadah ya kemudian kita akan marinasi dengan bumbu-bumbu disini kita pakai tepung maizena sebanyak setengah sendok makan kemudian kecap asin 1 sendok makan kemudian ada kecap manis sebanyak 1 sendok makan dan ada merica bubuk sebanyak setengah sendok teh kemudian kita akan aduk-aduk biarkan semua bahan tercampur rata ini kita akan marinasi selama 30 menit ya sambil menunggu marinasi kita siapkan bumbunya disini ada bawang putih ini kurang lebih 8 kemudian kita akan cincang cincangnya gak usah sampai halus banget cukup kayak gini aja setelah ini kita sisihkan kemudian disini kita akan siapkan bumbu lainnya disini kita pakai bawang bombay sebanyak satu aja udah cukup kemudian bawang bombaynya akan kita potong-potong potongnya agak besar ya supaya nanti tampilannya lebih cantik nah ini kan masih nempel kita lepaskan supaya nanti lebih cantik kemudian selain ada bawang bombay disini aku mau tambahkan cabai merah besar jadi biar gak pedes kalau misalnya Flavis gak pakai cabai merah besar bisa juga diganti pakai paprika kemudian setelah kita potong-potong disini kita tambahkan lagi ada kapri disini kurang lebih segenggam kemudian setelah ini kita siap untuk memasaknya ya siapkan wajan dan juga minyak secukupnya kemudian kita akan goreng terlebih dahulu ayam yang sudah tadi kita marinasi minimal 30 menit ya saatnya disini akan kita goreng sampai nanti matang nah disini tapi gak usah khawatir nanti dagingnya alot karena tadi kita sudah marinasi dengan tepung maizena jadi kalau kita marinasi dengan tepung maizena teksturnya itu bukan hanya empuk tapi juga lembut banget nah seperti ini aja ini sudah matang kemudian kita angkat kita sisihkan setelah ini kita akan tumis bumbu-bumbunya ya untuk menumisnya disini aku pakai margarin sebanyak 100 sendok makan kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang yang sudah tadi kita cincang kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget kemudian kita masukkan kembali ayamnya kita tambahkan lagi saus karyaki 1 sendok makan kemudian kecap manis sebanyak 2 sendok makan kemudian disini kita tambahkan lagi ada garam sedikit aja kemudian gula pasir setengah sendok teh dan merica setengah setengah sendok teh kalau papis mau pakai seperti kaldu ayam bubuk itu juga boleh nah sekarang kita masukkan paprika bawang bombay dan juga cabeknya kemudian kita dipaduk ini kenapa masukkan di saat-saat terakhir supaya nanti begitu disajikan tampilannya itu masih cantik banget nah seperti ini aja papis ini sudah matang tapi bisa lihat warnanya cantik banget ini aromanya harum banget dan rasanya juga enak banget sekarang kita sajikan di meja makan ini rasak banget pake nasi hangat ini udah komplit ada ayam dan juga ada sayurannya terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ayam yang simple banget ini bumbunya hanya kita ulak aja nanti kita gak akan tumis tapi rasanya akan segar banget ini kita siapkan ayamnya sebanyak 1 kg ini karena aku pakenya ayamnya ayam gendut atau ayam negeri jadi mau aku rebus terlebih dahulu supaya dia gak ada bau anjir-anjirnya lagi tapi kalau misalnya Flavis pakenya ayam kampung Flavis boleh skip tahap yang satu ini nah ini ngerbus ayamnya gak usah sampai mateng atau empuk banget cukup kurang lebih 2 menit aja setelah air mendidih kemudian kita angkat setelah itu kita akan rebus kembali dengan air mendidih yang baru kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya untuk bumbu halusnya disini ada bawang merah ada bawang putih dan juga ada merica wis ini aja bumbunya kemudian bumbunya akan kita ulek atau kita haluskan ini pakai ulekan aja kalau pakai becer tanggung ya kemudian kalau sudah halus seperti ini ini gak usah langsung ditumis Flavis jadi langsung akan kita cemplungkan ke ayam yang sedang tadi kita rebus kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya kaldu ayam secukupnya dan juga kalau pakai gula pasir boleh tambahkan gula pasir sedikit nah ini akan kita masak lagi sampai nanti ayamnya empuk dan juga rasanya udah gurih sambil penunggu ayamnya direbus kita akan siapkan bahan-bahan lainnya disini pertama-tama kita siapkan kul atau kubis ini kurang lebih genggeman aja kemudian akan kita potong untuk potongnya supaya nanti lebih cantik kita gak potong kecil-kecil ya kita potong lebar aja nah kemudian kalau sudah dipotong-potong kita letakkan dulu dalam wadah kemudian kita siapkan wortel nah disini anak-anak pasti akan suka banget sayut ini ada ayamnya dan juga ada wortelnya nah ini wortelnya akan kita potong tipis-tipis kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk atau piring kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya disini kita pakai tomat ini nanti akan bikin sayur supnya jadi makin seger tenan kalau kita pakai tomat kemudian tomatnya akan kita potong tipis-tipis juga kalau sudah dipotong-potong kita letakkan dulu dalam piring setelah ini selain bumbu-bumbu dan bahan ini kita siapkan kita juga masih akan siapkan bahan lainnya disini kita pakai so unu ini favorit aku dan anak-anakku banget kemudian kita akan tengok ayam yang sudah tadi kita repis dengan bumbu ya kalau sudah empuk dan rasa kuahnya juga sudah enak kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu baru nanti sayuran yang lain akan nyusul karena wortel itu cenderung lebih keras ya dibandingkan sayuran yang lainnya kalau wortelnya sudah lumayan empuk baru kita akan masukkan so unu kemudian kita akan masukkan sayurannya disini ada kubis atau kol kemudian disini kita juga akan pakai tomatnya kita cemplungin aja sekalian kemudian kita akan aduk-aduk biarkan nanti semua bahan tercampur rata nanti kalau misalnya sudah mau diangkat rasanya sudah enak banget dan siap diangkat disini kita tambahkan lagi ada daun bawang seledri dan juga berambang goreng wah nanti ini akan jadi lebih sedap dan seger banget Flavis nah seperti ini aja Flavis ini sayur supnya udah mateng sayurannya masih tetap cantik hijau dan ayamnya juga sudah empuk banget ini rasanya seger banget apalagi tadi kita tidak pakai minyak sama sekali wah ini udah langsung akan kita siapkan di meja makan ini kita akan memakai nasi anget tempe goreng tepung atau bakwan atau tempe goreng sreng wah enak banget deh terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel Flavis hari ini Flavis mau bikin resep akan murah meriah tapi rasanya enak banget dan seger banget hari ini kita akan bikin soto ceker ini tadi aku siapkan cekernya sebanyak 1 kg ini aku potong jadi 2 bagian karena cekernya itu gendut gendut banget pertama-tama kita akan siapkan air ini airnya sudah mendidih aku siapkan sebanyak 5 liter kemudian kita akan masukkan ceker yang sudah tadi kita cuci bersih terlebih dahulu ya kemudian kita akan tutup dan kita akan tebus nah biasanya kita akan tebus ayam atau bagi suka aja bisa-bisanya gitu nah ini akan kita buang aja supaya nanti dia enggak terlalu anis kemudian setelah ini kita akan rebus lagi sampai nanti cekernya setengah minggu sambil menunggu direbus kita akan siapkan bumbunya untuk bumbunya disini kita siapkan bawang merah kemudian kita siapkan juga bawang putih ini ada jahe kunir dan juga ada kemiri nah ini aku siapkan ada jinten ketumbar dan juga ada merica nanti resep lengkapnya aku taruh di deskripsi box ya kemudian bahan ini akan kita haluskan disini aku menghaluskannya menggunakan blender flabies juga bisa menghaluskannya menggunakan uratkan beri sedikit minyak ataupun air kita lebih cantang bumbunya sudah halus kita angkat kemudian kita siapkan wajan dan juga kita beri minyak goreng secukupnya setelah itu kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan kemudian kita akan aduk-aduk kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan juga tekstur warnanya juga udah mulai buka seperti ini nah setelah ini kita akan tambahkan beberapa bumbu aromatis lainnya disini kita pakai daun jeruk daun salam serai laos dan juga ada kayu manis dan ada kapulaga selain ini kita akan aduk-aduk lagi kita akan tumis sampai nanti semua bumbu tercampur rata dan aromanya udah harum banget dan warnanya juga udah cantik banget kayak gini ini pandangnya sudah matah udah gak langit sama sekali ini kita akan angkat kemudian nanti kita akan semplungkan ke ceker yang lagi direbus nah ini kita tengok cekernya cekernya sudah setengah empuk ya kemudian kita masukkan bumi sudah tadi kita gongsong Flavis disini bisa lihat air yang udah untuk kita rebus ceker sudah menyusut ya dan ini akan kita tambahkan lagi sebanyak 500 ml kemudian kita tambahkan lagi kaldu ayam bubuk sebanyak 2 sendok makan kemudian garam secukupnya nah garamnya memang sengaja di awal itu enggak terlalu banyak nanti lebih baik kalau misalnya masih kurang asin taruh garamnya pada saat kita menyajikan di mangkok ini akan kita masak kembali sampai nanti ceker empuk sambil menunggu ceker empuk kita siapkan bahan lainnya disini kita siapkan air panas kemudian disini kita akan rendam soun ya ini kita akan rendam sampai nanti soun empuk karena enggak usah lama-lama banget kalau misalnya sudah empuk kayak gini kita akan sisikan kita akan saring nah kemudian setelah ini kita akan letakkan dulu dalam wadah kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya disini ada kubis atau kol ini sudah dicuci kubisnya kemudian kita akan potong-potong diusahakan motongnya setipis-tipis mungkin sekecil-kecil mungkin kayak gini karena nanti ini enggak aku rebus dulu Flavis jadi aku akan masukkan kerela mangkok dalam keadaan mentah-mentah tapi kalau misalnya Flavis enggak mau seperti ini juga boleh direbus terlebih dahulu kemudian kita tambahkan lagi toge ini toge juga enggak aku rebus dulu jadi nanti aku mau cemplungi di mangkoknya mentah-mentah ini kita tambahkan lagi tomat kemudian disini yang harus ada dan wajib ada yaitu daun bawang dan seledri rasanya kalau maka mesoto enggak ada daun bawang seledrinya itu kurang seger ya nah ini daun bawang seledrinya akan kita potong setipis-tipis mungkin ini daun bawang seledrinya sebelumnya sudah dicuci dulu dengan bersih kadang-kadang nanti suka Flavis nanya sudah dicuci itu belum gitu nah ini sudah dicuci bersih kemudian kalau sudah dipotong-potong kita letakkan dulu dalam mangkok dan kemudian ini dia bahan isiannya semua sudah siap disini aku mau tambahkan lagi sambal rebus dan juga ini tadi daun bawang seledrinya dan berambang gorengnya kemudian setelah ini kita akan racik di mangkok ini ada sounnya toge kul dan juga ada daun bawang seledri dan berambang goreng tidak ketinggalan tomatnya ini tomatnya akan kita iris tipis-tipis supaya nanti rasanya lebih seger kalau ada tomatnya nanti Flavis juga bisa pakai atau tambahkan jeruk nipis biar lebih seger nah ini boleh dipakai boleh tidak micin ya kalau mau pakai boleh tidak juga tidak apa-apa yang kita tengok ini cekernya seperti yang sudah empuk dan kuahnya juga sudah gurih kalau misalnya Flavis lihat ini cekernya sudah benar-benar empuk sekarang kita langsung siramin kuah dan juga cekernya ke dalam bahan-bahan yang sudah tadi kita isi dengan bahan-bahan isian dan disini karena toge dan juga kolnya masih mentah jadi wajib banget kuah sotonya itu harus benar-benar dalam keadaan mendidih ya biar nanti toge dan kulnya itu matang di mangkok ini Flavis bisa lihat kuahnya itu seger banget dan disini kebetulan lagi musim hujan Flavis ini sesok banget untuk dimaham pada saat musim hujan ini kita siapkan di meja makan kemudian jangan lupa nasi angetnya dan disini mau kasih sambal yang agak banyak kemudian ini akan kita aduk-aduk ini warnanya menggoda banget dan ini rasanya benar-benar seger banget gurih banget nah menu ini cocok banget untuk kita maam bersama keluarga ataupun berdasarnya Flavis mau bikin arisan terus bikin menu yang satu ini juga cocok banget dan biasanya lau-lau tambahan menu soto itu ada berkedel ada tempe goreng terus misalnya Flavis mau tambahkan nanti emping ataupun kurpuk bulet ataupun tahu tempe bacem ini cocok banget di maam pakai menu soto seperti ini dan biasa di tengah satu ada sate telur puyuh atau sate ati ampla itu juga cocok banget nah gak usah lama-lama lagi ini mau langsung aku makan pokoknya terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis hari ini semoga belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel Flavis hari ini Flavis mau bikin resep masakan ayam ini ayamnya aku siapkan sebanyak 1 kg ini aku beli tadi yang khusus bagian sayap kemudian aku potong menjadi 2 bagian Flavis juga bisa pakai daging jenis lain misalnya paha ataupun dada kemudian setelah ini kita siapkan bahan tambahannya disini aku pakai tahu kuning tapi juga bisa pakai tahu coklat ataupun tahu putih ini aku mau belah menjadi 2 bagian biar nanti bentuknya jadinya segitiga kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dulu kita akan rebus terlebih dahulu ayamnya jadi disini kita siapkan air yang sudah mendidih kemudian kita cemplungin ayamnya kemudian kita akan rebus untuk rebus itu tidak usah lama-lama Flavis jadi begitu air yang mendidih kita cemplungin ayamnya kita aduk-aduk lalu kita tunggu sampai nanti mendidih lagi setelah mendidih kita tunggu 2-3 menit saja sudah cukup ini tidak usah sampai matang ini cuma fungsinya untuk hilangin minyak-minyak yang ada di dalam ayamnya karena biasanya ayam gendut minyaknya banyak kalau sudah direbus kita sisihkan dulu setelah ini kita akan siapkan bumbunya disini kita siapkan bawang putih bawang putihnya agak banyak ini kita akan potong-potong potongnya tidak perlu yang halus-halus kita akan potong kasar saja kemudian setelah ada bawang putih kita siapkan juga berambang atau bawang merah bawang merahnya juga akan kita potong kasar seperti ini jadi hari ini kita tidak ada blender-blender tidak ada ngelek-ngelek semua serba praktis kemudian kita tambahkan lagi cabai keriting Flavis juga bisa pakai cabai merah besar ataupun Flavis juga bisa pakai cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi kemudian disini kita tambahkan daun salam kemudian kita siapkan masaknya siapkan wajan dan minyak disini aku pakai minyak ikan dorang spesial ini sangat spesialnya bisa 6 kali penggorengan masih tetap jernih banget nanti kalau Flavis mau coba jangan lupa mampir ke official ikan dorang di Shopee atau di Tokopedia jangan lupa nanti gunakan kode pocer dari Flavis minyak nanti akan dapet cashback kalau minyaknya sudah panas sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu bawang berambang dan juga cabai sekaligus juga kita masukkan daun salamnya sekarang kita akan gongsong sampai nanti bungunya layu dan juga berbau harum kalau sudah berbau harum kita akan masukkan ayam sudah tadi kita rebus dan juga kita semblungin lahinya nah ini kita tambahkan lagi kecap manis sebanyak 6 sendok makan kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi saus sambal ini sebanyak 3 sendok makan tapi juga bisa pakai saus tomat kalau tidak mau pedis kemudian merica 1 sendok teh garam secukupnya penyedap rasa secukupnya dan juga ada gula pasir sebanyak 2 sendok teh kemudian kita akan aduk-aduk bagi Flavis yang mungkin tidak terlalu suka manis banget boleh dikurangi gula pasirnya kemudian disini kita akan tambahkan lagi air ini sebanyak 600 ml kemudian kita akan aduk-aduk ini akan kita masak pakai api besar untuk pertama kalinya ya nah nanti kalau misalnya sudah mendidih baru nanti kita akan kecilkan nah ini sudah mendidih apinya kita kecilkan biarkan biarkan nanti bumbunya meresap jadi kita masak pakai waktu yang agak lama fungsinya supaya bumbunya benar-benar meresap dan juga tanok banget nah ini setelah kita masak bumbunya sudah benar-benar meresap dan kuahnya juga sudah susut tapi tidak sampai asat banget jadi masih ada nyemuk-nyemuknya seperti ini nah sekarang kita siapkan di meja makan ini enak banget kita memakai nasi anget ini untuk sarapan cocok makan siang cocok makan malam juga cocok terima kasih banyak yang sudah menyelesaikan video vlog dikasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati selamat menikmati